halo halo Capricorn assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot kali ini saya akan membacakan general reading dengan tema tanda-tanda kamu akan kaya kira-kira tanda-tanda apakah yang akan kalian dapatkan ya kalau kalian ingin personal reading dibacakan secara pribadi silahkan konteks saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini ya karena kalau kalian simak di sini ya mungkin aja resonate mungkin aja tidak resonate karena ini adalah energi banyak orang gitu ya jadi mohon bijaksana Allah dalam menyikapi dan menanggapi dan kita serahkan semuanya kepada ilahi mudah-mudahan apa yang saya bacakan di sini menjadi di doa ya dan Insya Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh Tuhan Yang Maha Esa Oke seperti apakah tanda-tanda kalian akan kaya perhatikan tanda-tanda tersebut ya Oke disini ada The Moon ada Six of Swords lalu ada The Hyropian terus tertarik dari Romance Angels tanda-tanda kita kalian akan kaya ditarik dari kartu Romance Angels saya menarik energi kalian yang sedang menonton ini ya ini adalah timeless reading ya bersifat abadi jadi kapan aja kalian menonton video ini diafirmasikan ya ambil positifnya dan aminkan semoga terijabah di diri kalian juga gitu ya jadi kalau kita menonton taruh tuh kita harus berpositif thinking supaya kita bisa menyerap energi positif yang saya baca di sini ya oke disini ada The Moon ada Six of Swords ya dari Romance Angels ada Enchance Man ada get to know getting to know each other kemudian world waiting for oke kalau kita lihat tanda-tanda yang akan kalian dapatkan yaitu ketika kalian itu sering mengalami mimpi-mimpi sebagai petunjuk-petunjuk yang membuat kalian tuh bertanya-tanya gitu mimpi-mimpi yang gimana ya mimpi yang membuat kalian kebekiran gitu mimpi yang membuat kalian baper entah mimpi apapun itu ya atau mimpi air ya kalian bermimpi tentang air tentang jalan gitu ya tentang kalian melihat cahaya entah cahaya ini dari di malam hari atau di siang hari ya cahaya yang melintas seketika ya atau di bukan hanya mimpi mungkin beberapa dari kalian itu mengalami penglihatan gitu ya secara sekilas sering melihat cahaya beberapa kali lewat gitu aja nonggol gitu aja terus menghilang tiba-tiba ya gitu kemudian setelah kalian mendapatkan mimpi itu atau cahaya itu melihat cahaya tersebut ya mimpi tentang jalan mimpi tentang air ya mimpi tentang gerbang mimpi tentang padang rumput yang sangat luas ya gitu atau anjing tapi anjing yang berwarna coklat ya atau orange atau putih kalau hitam memang gak baik ya kalau hitam berarti ada pengaruh-pengaruh negatif dalam diri atau dari orang lain mungkin ada penghalang gitu ya hmm pokoknya kalau kalian mimpi-mimpi tentang ini semua ya cahaya dalam bulan matahari air padang rumput yang luas atau tanaman padi ya di masa panen ya itu tuh semua rezeki tentang ikan mengalami mimpi-mimpi yang menjurus ke kerezekian kalian itu ya itu kalau kita mimpi cahaya mimpi air tapi airnya yang bersih ya airnya yang jernih gitu terus kita melihat ada jalan ya 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 atau kalian itu berdealing dengan orang yang manipulatif orang yang ada beberapa dari kalian itu ada yang sirik sama kalian ya ada yang sengaja ingin menjatuhkan kalian itu tanda-tanda ya kalian akan kaya gitu kalau makanya kalau ada yang menjatuhkan ya kalian itu sebenarnya di uji mental kalian dan kecerdasan kalian untuk bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang menguji tersebut gitu dan perlu sabar ya lebih baik kalian narik diri merenungi menganalisa supaya kalian lebih berhati-hati menghadapi orang tersebut gitu ya terus sini tanda-tandanya kalian akan kaya yaitu ketika kalian itu sudah tidak mau lagi berdealing dengan orang-orang toksik kalian sudah mau berhijrah sudah mau meninggalkan tempat yang toksik lingkungan yang toksik atau pekerjaan yang sudah tidak sesuai dengan ekspektasi kalian itu mau beranjak mau berangkat dari gitu berangkat dari berarti kalian ingin keluar dari situasi yang pasif ya situasi dan kondisi yang pasif kalian ingin lebih ini apa ya berinovasi gitu ya karena six of soul ini kan perpindahan dari negatif posisi negatif ke positif ya dari area atau situasi negatif ke situasi yang positif gitu jadi kalian kayak perpindahan mau bergerak melangkah untuk keluar dari masa-masa stagnan ya atau kalian ingin berinovasi atau berhijrah mungkin pindah tempat tinggal pindah pindah kerja gitu ya atau kalian ingin membangun bisnis baru atau mengembangkan memperluas jaringannya gitu ya pokoknya sesuatu yang ke arah yang positif lah kalau kalian sudah mengarah ke hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang toksik negatif nah itu tuh tanda-tanda kalian akan kaya kalian sudah mengabaikan hal-hal jadi kalian tuh sudah gak mau lagi ke trigger dengan hal-hal yang mempengaruhi anda untuk jatuh karena kalau kita tetap terpengaruh dengan hal-hal toksik hal-hal negatif kita masih aja berdealing atau diam di situasi yang negatif tidak beranjak keluar maka kita akan tetap stagnan tapi kalau kalian sudah tidak mengubris mengubris argumen tidak mau lagi berargumen tidak melayani drama tidak melayani orang-orang toksik dan menghindari orang-orang yang manipulatif yang ini sirik gitu ya nah artinya kalian sudah mau keluar dari masa stagnan kalian melepaskan diri dari segala beban beban yang tidak penting gitu hal-hal yang tidak penting gitu kalian lebih beranjakit hal-hal yang lebih penting bagi kalian untuk masa depan kalian lalu di dehiropen disini saya lihat kalian tuh banyak belajar kalian kayak apa ya mencari pencerahan kalian sudah mau mencari pencerahan atau kalian mau mencari setiap masalah yang terjadi itu kalian sudah fokus kepada solusi tidak lagi fokus pada masalahnya tetapi mencari solusi gitu kalian berpikir bahwa ini setiap masalah yang kalian hadap itu pasti ada solusinya mungkin masalah ini akan berjalan lama kalau kita pakai solusi gitu ya dan kalian lebih mau mendengarkan petua-petua ya mau belajar dari orang yang lebih tua mungkin mau bertukar pikiran dengan meminta pendapat dari orang yang lebih berpengalaman kalian lebih mau menjadi pendengar pendengar yang baik ya meminta solusi meminta pencerahan ya atau beberapa dari kalian mungkin kalian apa ya berbagi pengalaman dengan orang lain ya berbagi pengalaman yang bisa mendidik ya memotivasi orang lain nah itu tuh tanda-tandanya kalian tuh akan kaya ya gitu terus terus engagement your love life is ascending to a bigger level of commitment ya jadi kalau kita tarik dalam tanda tanda kalian akan kaya ketika kalian sudah berkomitmen dengan diri kalian sendiri kalian sudah punya komitmen bahwa kalian harus mencapai tujuan kalian dengan cara yang lebih kreatif gitu gitu jadi kalian mau berubah mau selalu berinovasi ya tidak lagi monoton dan tidak lagi main-main dengan kehidupan ini kalian sudah serius untuk menata hidup ke depan ya beberapa dari kalian mungkin kalian bertemu dengan seseorang yang dalam pekerjaannya kalian mungkin akan diajak kerjasama dengan seseorang ya ada tanda tangan disini ya ya saya lihat ada tanda tangan surat-surat penting gitu ya surat-surat perjanjian kesepakatan menjalin kerjasama disini kalau ada yang mengajak seperti itu atau kalian sendiri yang ingin mengajak seseorang untuk kerjasama dan dia menerima itu nah itu tuh tanda-tanda orang ini dan kalian memang sudah melihat orang ini bisa ya kualitasnya dia cocok dengan kalian ya bisa bekerjasama maka itulah tanda-tandanya kalian akan tersupport dari situ untuk kaya ya dan beberapa dari kalian ini kalian berdealing dengan ketika kalian bertemu dengan seseorang entah masih pacaran atau sudah menikah kalau kalian melihat dia energinya selalu positif dia selalu men-support kalian walaupun kalian dalam keadaan susah sekalipun dia tidak pernah melarikan diri tidak pernah meninggalkan kalian terus dia selalu men-support ya siap selalu di sisi anda ketika kalian menyadari bahwa betapa pentingnya seseorang ini karena dia ternyata selama ini tuh ketika semuanya menghindar dari saya menjauh dari saya hanya dialah yang masih tetap berada di sisi saya gitu entah pasangan atau teman ya itu itu tuh orang itu yang bakal energinya menyatu dengan kalian dan men-support kalian untuk menjemput kekayaan kalian nanti jadi saya lihat disini ketika kalian sudah bisa diajak kerjasama dengan baik atau kalian menerima kerjasama yang tadinya mungkin kalian takut khawatir kaku dan tidak mudah percaya disini kalian akan bertemu dengan seseorang yang bisa dipercaya untuk menjalin kerjasama gitu kalau kalian sudah menemukan itu maka tanda-tandanya kalian akan sukses dimulai dari kerjasama tersebut gitu ya dan juga ada beberapa dari kalian bertemu dengan seseorang dikasih teman bisa tetap ada juga yang dikasih atau pasangan kalian sendiri ya itu ketika kalian dealing sama dia tuh kayak energi kalian tersupport untuk bersemangat kayak dia mendukung kalian secara penuh untuk menjemput apa ya dalam karir kalian itu atau bisnis kalian tersebut dan bisa jadi mungkin kemarin pasangan kalian ini tidak mau tidak pernah men-support kalian dalam bidang pekerjaan yang kalian geluti tapi kali ini dia sudah mau men-support kalian gitu atau vice versa mungkin kamu yang mendukung dia ya dengan secara otomatis kamu juga terbantap ya tersupport kamu kalian saling support lah dalam karir kalian masing-masing ketika kamu ada masalah dalam pekerjaan dia bisa memberikan solusi dia ada masalah kamu bisa memberikan solusi kalian bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dalam hubungan kalian maupun dalam pekerjaan kalian itu secara bersama-sama nah itu tanda-tanda kalian akan kaya getting to know each other as you refer your intermost service to each other your bound depends disini saya lihat ya bentar kurang ajannya sebentar ya dan tanda-tanda kalau kalian akan kaya dilihat dari getting to know each other ini ketika kalian tuh sudah bisa saling eh berapa ya eh bisa di ajak diskusi atau tukar pikiran ya atau kalian mengajak pasangan kalian saudara kalian ya untuk berdiskusi dan kebetulan tuh nyambung gitu mereka bisa nyambung dengan apa yang kalian bicarakan gitu ya yang tadinya mereka nggak peduli disini ketika kalian mulai terbuka tentang eh keinginan kalian kalian mungkin bertanya gimana ya kalau saya bekerja saya membangun bisnis A, B, C, D atau saya eh minta apa ya menginginkan jabatan seperti ini cocok nggak sama saya sesuai nggak dengan kualitas saya kayak kalian tuh eh eh tukar pikiran gitu gitu minta pendapat ya kalian tidak segan-segan lagi meminta pendapat orang lain meminta saran menerima kritik ya kalian menerima kritik dengan bijaksana kalian mengkritik orang dengan bijaksana juga ya kalian lebih humble disini kalian lebih bersahabat dengan sekitaran kalian itu gitu dalam hubungan dalam relationship ya hubungan relasi kalian itu kalian sudah lebih bersahaja bersahabat ya gitu udah ringan energi kalian mungkin kemarin kalian kurang terbuka kurang nyambung kurang ya agak kaku ya kurang suka berdiskusi kurang suka minta pendapat orang lain tidak suka dengan kritik atau saran disini kalian lebih legowo gitu gitu ya dan kalian mengakrapkan diri dengan eh orang-orang yang eh apa ya eh bisa diajak kerjasama gitu ya ketika kalian sudah mulai bertanya-tanya eh tentang pendapat orang lain tentang kualitas diri kalian disitulah kalian akan menemukan tanda-tanda ya kalian harus sadar itu bahwa itulah tanda-tanda orang akan sukses ketika dia mau menerima saran dan kritik dengan bijaksana ketika dia mau mendiskusikan satu masalah itu ya bersama-sama ya eh tidak lagi menyimpang disini ya ya kalian lebih terbuka ya disini mau menyelesaikan masalah bersama gitu mau bersahabat ya ya lebih humble ya kadit kalian disini tuh sudah lebih humble ya kalian bisa diajak kompromi gitu kalaupun ada sesuatu yang eh apa ya kurang sesuai dengan keinginan ya saya disini kalian sudah mulai bisa menyesuaikan diri gitu berusaha untuk menerima keadaan kemudian berproses ya berproses dalam situasi yang apa ya rumit dan kalian mencari jalan keluar dan berproses hingga kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut jadi kalian tidak merasa merasa bahwa ternyata dengan bertukar pikiran ya ternyata dengan berdiskusi nah disitu tuh ada ide-ide yang masuk ke otak kalian ya ternyata kalau kita lebih bersahabat kita lebih komunikatif ya eh kita ber kompromi ya ini ini kita ternyata bisa menemukan ide-ide yang lebih kreatif kita menemukan ide-ide eh dengan mudah gitu ya sini tanda-tanda kalian akan kaya itu ya ketika kalian mau menerima saran dan kritik itu yang paling penting dan kalian mengkritisi orang dengan bijaksana pula tidak menyakiti orang lain kalian ya kalian menciptakan suasana yang eh mampu menciptakan suasana yang tenang dan mendamaikan situasi gitu mencairkan suasana gitu kalian sudah menjadi pribadi yang humble ya pribadi yang tidak lagi sekaku dan tidak keras sama diri ya tidak terlalu keras sama diri gitu tidak kaku lagi gitu ya what we think for define timing is at work in your love life disini saya lihat kalian akan kaya itu ketika kalian semuanya sudah kalian silahkan kepada yang lain dan kalian sudah yakin bahwa segalanya pasti indah pada waktunya ya dan kalian mulai mendapatkan tanda-tanda ketika kalian berdoa ya ini tentang spiritualitas jadi ketika spiritualitas kalian semakin tajam kalian semakin dekatkan diri dengan ilahi ya dan kalian mendapatkan bisikan-bisikan seperti ya berupa ide ya petunjuk-petunjuk atau disini ketika kalian mulai semakin tinggi keimanan dan ketokoan kalian kepada ilahi kalian semakin tenang kalian semakin legowo kalian semakin sabar menjadi pribadi yang lebih sabar ya lebih luas wawasan kalian lebih yakin bahwa segalanya sudah diatur kita hanya melakukan yang terbaik aja semampu kita sekuat kita ya sisanya kita serahkan kepada ilahi semuanya pasti akan indah pada waktunya ketika kalian sudah berpasrah seperti itu ya ketika kalian sudah menyerahkan apa ya eh hasil yang kalian nantikan itu kepada ilahi maka kalian akan tenang disini dan ketika kalian sudah merasakan hal ini itulah tanda-tanda kalian akan sukses atau kaya ya jadi kalian melepaskan semua ego ego kalian ya mengontrol emosi kalian ya kalian melepaskan diri dari sesuatu situasi apa ya ya dari ego-ego gitu melepaskan diri dari ego kalian sendiri ya kalian sudah mau berbijaksana ya kalian sudah tahu caranya menemukan kekayaan itu dengan ya kalian mengikuti aturan-aturan mainnya gitu itu kalian belajar ya memperluas wawasan disini tentang belajar juga ya memperluas wawasan ya mencari ilmu-ilmu baru terkait dengan bidang pekerjaan kalian ya mencari pengalaman banyak membaca disini banyak bertukar pikiran meminta pendapat menerima kritik ya dan kalian berserah diri kepada ilahi dan kalian lebih fokus ketika kalian lebih fokus lagi dengan ibadah ya dengan meningkatkan spiritualitas kalian disini itulah tanda-tanda kalian akan sukses karena apa ketika kalian sudah mulai tenang terbersihkan dari energi-energi negatif tadi berupa ego ya dan orang-orang toksik maka kalian secara otomatis pintu rezeki kalian akan terbuka kalian menemukan kunci nantinya kunci kesuksesan kalian nanti oke kita cari inisial kata-kata dulu ya ada bantuan beberapa 200 kata disini saya kilih 3 aja ya saya ajak dulu kira tanda apa yang membuat kalian kaya nanti tanda-tanda apa yang menjadi tanda nah disini ada benalu ya benalu berarti kalian tuh sudah tidak mau lagi tergantung dengan orang lain pendapat orang atau tidak mau lagi bergantung kepada orang tua saudara ya ya kalian lebih ee bersolo karir disini mendiri ya kalian tidak lagi mau bergantung kepada siapapun atau apapun gitu pendapat orang lah pembicaraan orang orang lah ya walaupun orang ini berusaha menjatuhkan kalian itu kalian tidak tergantung dari triknya dia kalian tidak ter provokasi tidak tidak terlena dalam pengaruh orang ini orang-orang tersebut orang toksik tersebut kalian sudah memiliki jati diri gitu ya jadi kalian sudah ada powernya gitu udah apa ya membentengi diri atau memproteksi diri sudah punya tameng diri dan siap untuk maju dengan segenap kemampuan kalian dan kecerdasan yang kalian miliki dan tidak mau lagi bergantung dari perkataan orang bergantung dari di zona nyaman diam di zona nyaman enggak lagi nah itu tanda-tanda kalian akan kaya subur disini ya ketika kalian subur berarti mungkin bisa jadi tanaman ketika kalian menanam bunga atau sesuatu tumbuhan lainnya kalian tanam terus dia subur banget ya dia apa ya pokoknya subur lah ya itu tangan kalian tuh berarti dingin gitu ya energinya tuh energi dingin ya jadi kalau kalian tangannya tuh kalau nanam sesuatu tuh wih subur banget tumbuhnya tuh cepat banget ya eh itu berarti tanda-tanda kalian akan sukses ya tangan kalian tuh dingin ya kalau orang yang tangannya agak sering-sering basah gitu ya itu tanda rezeki kalian tuh bagus itu sih mitos ya tapi itu bisa jadi motivasi juga ya buat kita ini tangan saya basah nih amin mudah-mudahan energi kalian kena di saya juga ya saya juga bisa subur jadi subur juga bisa dengan dengan apa rezeki gitu ketika kalian membangun usaha tuh lancar aja ketika kalian membangun bisnis baru ya dia berputar sangat cepat gitu ya apa yang kalian bangun selalu aja berhasil gitu gitu dan kalian tuh bisa tunggu di di mana di apa gimana ya eh bisa berkembang di tempat yang sesuai dengan potensi pasarnya gitu apabila kalian membangun sebuah bisnis ya dan cocok gitu kalian sudah survei tentang potensi pasarnya dan kalian memulai itu pasti akan sukses di situ apabila kalian punya bidang eh kalian punya karir di bidang yang eh khusus gitu ya dan kalian ditempatkan di tempat yang memang sesuai dengan keahlian kalian ya nah itu tuh kalian akan berkembang dari situ sampai sukses ya tapi saya lihat beberapa dari kalian energi kalian tuh yang subur ya jadi tidak bergantung pada eh tempat kalian kerja dimana aja tuh diterima kalian kerja dimana aja tuh membawa sisi-sisi rezeki kalian itu sangat mendukung gitu untuk kelancaran perusahaan tersebut gitu energi kalian sangat positif disini ya jadi kalian kerja dimana aja orang-orang pada senang sama kalian gitu gitu ketika kalian bekerja di tempat itu eh tempat itu malah menjadi sukses maju besar nah berarti energi kalian yang memang subur energi diri kalian yang sisi rezeki nya cocokan aja gitu karena kalian sangat positif energi kalian sangat positif disini jadi itu kadang tuh ya apa ya para pemilik perusahaan tuh mereka tuh menilai kita dari segi-segi tersebut gitu gitu orang ini mungkin kalian punya tambah tanda-tanda lahir di gimana gitu ya seperti di leher ya seperti si agnes itu ya di leher sukses terus gitu nah itu tanda-tanda makanya eh apa ya pernah ya bukan pernah saya selalu gitu tanda-tanda tahilalat di tahilalat ya tanda lahir di leher saya bekerja dimana aja tuh tempat kerjanya tempat itu selalu maju ya mungkin ya saya tidak berlebihan juga tetapi ketika ada saya tuh rame banget pelanggan ya gitu mungkin pengaruh dari situ kali ya karena energi kita yang terlalu positif gitu ya gitu oke jadi itu tanda-tanda kalian akan sukses kalau kita tarik dari kata subur ini ide nah tadi ide berhubungan dengan tadi sini ya ide berarti tanda-tanda kalian akan kaya itu kayak banyak ide yang berkerumun di otak kalian yang belum terrealisasi tapi ketika kalian mulai mengambil langkali ternyata ide itu berhasil ya jadi ketika kalian pakai ide itu ternyata ketika kalian laksanakan tuh berhasil ada ide satu lagi kalian bikin berhasil lagi gitu nah itu tanda-tanda kalian akan sukses jangan sia-siakan ide-ide yang berkembang di otak kita karena ide itu mahal ya orang-orang sukses itu mereka suksesnya dari mana karena mendapatkan ide kalau kalian mendapatkan petunjuk petua nasihat pencerahan ya atau kalian tiba-tiba mendapat ide untuk mempelajari sesuatu atau membaca sesuatu ikuti karena itu sesungguhnya ide itu sesungguhnya kecemerlangan cahaya petunjuk ya untuk kalian bisa mencapai kesuksesan kalian ya kita harus eh mengisi otak kita dengan banyak ilmu pengetahuan supaya eh kalau nanti kita berhasil ya kita bisa lebih lebih berkembang lagi dengan eh keahlian kita tadi dengan ilmu yang sudah kita pelajari kita bisa lebih berkembang lagi gitu ya kita balik lagi beberapa dari kalian ini ini viral ya beberapa dari kalian akan viral kalau kalian mungkin di apa ya di tiktok ya kalian ada tiktokers ya influencer atau youtubers ya saya lihat disini kalian tuh akan viral atau kalian bekerja di sebuah perusahaan tuh kalian mendapatkan promosi atau kalian berada di bekerja di sebuah instansi ya kalian tuh dikenal oleh banyak orang dan kalian tuh dipilih banget untuk menduduki kursi kepemimpinan karena kalian terkenal dengan kualitas yang pantas gitu diandalkan gitu ya gitu atau kalian banyak dikenal kalian tuh dikenal banyak orang nah itu tanda-tanda kalian akan sukses kita balik lagi dari kaki kaki berarti berhubungan dengan tadi ya benalo kalian mulai apa ya mau melangkah gitu udah mau bergerak udah mau bertindak dan kalian mau berdiri di atas kaki sendiri ya kalian sudah siap berdiri di kaki sendiri kalian sendiri artinya kalian mau mandiri ya kalian siap berpetualang kalian siap melangkah untuk maju ya kalian sudah siap secara mental secara fisik ya disitu secara apa ya apa ya kecerdasan kalian kalian sudah siap kemudian kita balik lagi disini ini ada religious nah lagi-lagi religious ya jadi tidak luput dari nilai-nilai agama tidak luput dari keimanan dan ketokwaan tadi ini spiritual ya jadi berhubungan juga itu kartu tadi saya pilih ya bukan bukan saya ambil dengan sengaja tapi saya kocok dulu baru saya ambil satu-satu tapi kenapa dia terkoneksi benar-benar terkoneksi nih ya lampunya mati lagi ya religious berarti tentang agama atau keimanan ketika kalian mulai spiritual kalian mencintai jiwa apa ya kalian mulai jiwa kalian sudah mulai ke spiritual fokus ke spiritual ya cintakan ilahi cintakan apa ya apapun kehendak ilahi ya menerima legowo ya melakukan segalanya dengan ibadah ya kalian menjadi pribadi yang amanah ya berpasrah dan yakin akan adanya campur tangan Tuhan di dalam apapun yang kalian hadapi nah disitu tuh kalian akan kaya mari kita cari di inisial kalian yang akan kaya ini ada huruf A ada D ada G ada Y ada W ada K ada K ada K ada F ada F oh salah kita cari lagi ya ada S ada M ada T ada T T ya C H dan I oke oke kita cari untuk angka spesial ya angka spesial atau angka berulang yang sering kalian akan lihat nanti atau angka tanggal lahir atau angka keberuntungan angka kembar ya itu semua berupa itu semua adalah bentuk tanda-tanda kalian akan kaya kalian sering melihat sering melihat angka kembar ya yang ada mungkin 14 14 133 ya itu tanda-tandanya kalian akan kaya kalian melihatnya secara berulang atau ini mungkin tentang tanggal lahir kalian ya tanggal lahir kalian disini ada 3 14 30 25 6 40 mungkin umur ya usia 22 bisa tanggal lahir bisa usia juga bisa eh angka spesial atau angka berulang yang akan kalian lihat nanti ya ada 12 ada 1 ada 60 60 mungkin usia di usia 60 ya atau jalan dari 40 ke 60 ya hmm 27 28 17 20 18 13 16 31 7 kita cari untuk judiak orang-orang yang terkoneksi dengan kalian secara intens ya tiba-tiba aja tuh orang-orang ini tuh nongolah jadi hidup kalian ya atau mungkin pasangan kalian ada yang hmm berdealing dengan kalian terus dia tuh men-support kalian banget tuh ya kayak kalian secara otomatis tersupport gitu secara energi untuk eh apa ya ketika kalian berdealing dengan mereka tuh kayak kalian ringan aja energinya ketika kalian berhubungan dengan mereka tuh kalian kayak ya merasa terpicu ya untuk menjemput kesuksesan gitu untuk bekerja semangat penuh semangat gitu atau ada orang toksik ketika orang toksik yang ada judiaknya disini ya kalian terhubung dengan mereka terus kalian meninggalkan mereka bisa jadi judiaknya ada disini oke kita pilih ya dalam hubungan apapun ya hmm secara instant secara intens atau secara tiba-tiba orang ini tiba-tiba nongol ya judiaknya ini ya maka itulah tanda-tanda kalian akan sukses saya nggak kenal dia loh tapi kenapa tiba-tiba dia kayak sok akrab sama saya atau kenapa dia harus bermasalah dengan saya ih gitu kalian heran-heran ternyata tuh kalau judiaknya ada disini ya baterisnya sudah low nah berarti dia merupakan tanda-tanda kalian akan sukses oke ini karena gelap ya lampu mati lampu sudah apa baterisnya sudah low ya saya tunjukin ya ini ada Pisces Libra Aquarius Sagittarius Cancer Virgo Taurus Scorpio oke semoga apa yang saya bacakan tadi menjadi doa kita aminkan semoga terjabah ya kalau kalian like kalian suka silahkan di like jangan lupa bagikan ke teman-teman Capricorn yang lain ya mungkin mereka juga membutuhkan informasi tentang tanda-tanda mereka akan sukses juga ya atau kaya untuk kalian yang baru bergabung terima kasih I love you all ya hmm terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mensupport channel saya selama ini ya oke semoga bermanfaat ya jangan lupa di subscribe ya untuk kalian yang baru bergabung salam kenal oke semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanda-tanda Capricorn tanda 이런 dan